Pedang penakluk iblis jilid 10. Giau sebelum burung itu hinggap di atas tanah, Sin Hang sudah mendahulunya melompat turun dan langsung berlutut di depan Li Butek yang duduk di atas batu. Burung itu setelah bebas dari penunggangnya, memekik keras dan terbang tinggi, kemudian menghilang di balik puncak. Li Butek duduk bengong, hampir tak dapat percaya kepada mati sendiri. Bahkan beberapa kali ia menggosok kedua matanya merasa seperti dalam mimpi. Sin Hang suaranya setengah berbisik. Giau, ampunkan anak yang tidak berbakti, baru sekarang dapat menghadap Giau, membiarkan Giau hidup dalam kesengsaraan, kata Sin Hang yang tak dapat menahan keharuan hatinya sehingga air matanya bercucuran. Hang Ji, anakku Li Butek menubruk dan dilain saat mereka berpelukan, tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Li Butek dapat menekan perasaannya lebih cepat, dan tiba-tiba ia tertawa di antara air matanya. Sin Hang ha ha ha, mengapa kita bertangisan? Ah ha ha, lima tahun lebih ku menanti dan kini kau tiba-tiba jatuh dari udara. Kau benar-benar mengejutkan hatiku, anakku. Biarkan aku melihatmu baik-baik ia berdiri dan memegang dua pundak Sin Hang, menjauhkan tubuh anak itu agarlah dapat memandang wajahnya. Keduanya berpandangan, wajah mereka penuh keharuan akan tetapi dua pasang metel berserip penuh kebahagiaan. Sin Hang, lima tahun, aku hampir putus asa, dan sekarang, kau sudah begini besar kembali pendekar Hoa San Pai ini mendekat dan memeluk anak angkatnya. Gihau, apakah kau sehat-sehat dan baik-baik saja Sin Hang bertanya sambil memandang ayah angkatnya dengan penuh keharuan, apalagi ketika tak disengaja ia memandang ke arah lengan kanan yang sudah buntung sehingga lengan baju yang kanan tergantung kosong di samping pinggang. Butek tersenyum. Baik-baik dan sehat anakku. Eh, kemana perginya burung Raja Wali tadi burung itu bukan punyaku, Gihu. Dapatku pinjam dari si Tiantok Ong, li butek terkejut. Apa? Kau bersahabat dengan si luman tua dari barat itu Sin Hang tersenyum. Jangan hawalir, ayah. Aku dapat memilih siapa yang patut dijadikan sahabat dan siapa pula yang tidak. Aku meminjamnya tanpa ia ketahui, mari kita masuk ke dalam, nak. Aku ingin sekali mendengar semua pengalamanmu. Mereka berdua sambil bergan dengan tangan lalu masuk kembali ke dalam pondok kecil di puncak koasan itu. Sin Hang lalu menuturkan semua pengalamannya dengan sejelasnya. Bukan main girangnya hati li butek mendengar betapa anak angkatnya telah menjadi ahli waris dari Pak Kek Sian Su. Ketika ia mendengar tentang K.W.I. Su Yuchai yang terbunuh oleh Im Yang Bupai yang bernama Tek Golanit, ia mengerutkan kening. Sudah ku dengar bahwa L.M. Yang Bupai dibasmi oleh si Tiantok Ong, akan tetapi sekarang seorang tokoh Im Yang Bupai bekerja sama dengan si Luman dari barat itu, benar-benar aneh. Apakah bisa jadi si Tiantok Ong mempergunakan orang-orang bekas Anggau Ta Im Yang Bupai? Sin Hong, biarpun kau sudah mempelajari ilmu yang tinggi, namun kita terkurung oleh orang-orang jahat yang berilmu tinggi dan keselamatanmu masih terancam. Apalagi kalau Bama Hoat tahu bahwa kau adalah keturunan dari Wan Yen kan tentu kau akan dibunuhnya. Oleh karena itu mari kita pergi mencari H.W.A. Ing Hionggo Chiang Le, hanya dialah kiranya yang akan dapat melindungimu. Apalagi, dia juga murid Pak Kek Sian Su, jadi masih terhitung suhenmu. Dia pasti akan suka memberi bimbingan padamu kalau kau ceritakan bahwa kau yang mendapatkan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Akan tetapi Sin Hong menggelengkan kepalanya. Tidak gihu. Sudah terang bahwa sehingga kini H.W.A. Ing Hiong yang tersohor sebagai pendekar gagah budiman, tidak muncul, biarpun dunia sudah kotor oleh orang-orang jahat. Untuk apa kita mencari-cari dia? Aku bahkan ingin memperdalam kepandaianku di tempat persembunyianku itu, karena aku sudah merasa bahwa kepandaian si Tiantok Ong dan yang lain-lain amat tinggi. Marilah kau ikut dengan aku, gihu. Li Butek tentu saja tidak mau berpisah lagi dari putra angkatnya setelah kini bertemu, maka ia tidak membantah ketika Sin Hong mengajaknya pergi ke Luliyang San. Tadinya Li Butek masih ragu-ragu untuk percaya bahwa anak angkatnya ini memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi setelah Sin Hong membawanya lari cepat, terutama sekali ketika mereka harus melompati jurang-jurang lebar, bukan main kagumnya hati pendekar Hoa San Pai ini. Tidak saja kepandaian anak itu jauh melebih dirinya sendiri bahkan Sin Hong tanpa ragu-ragu memegang tangannya dan menariknya melompat, jurang yang terlalu lebar dan berbahaya bagi Li Butek. Hebat sekali, anakku. Memang suhu Li Yang Gito Jin sendiri agaknya takkan mampu melompat sambil menarik aku seperti yang kau lakukan ini, Sin Hong tersenyum bangga dan girang mendengar pujian ayah angkatnya. Gihu, aku telah menerima budi mendiam Pak Kek Siansu. Kepandaian suhu Pak Kek Siansu tak terbatas, dan kitab peninggalannya itu mengandung sari pelajaran yang takkan ada habisnya biarpun ku melatih diri sampai puluhan tahun. Oleh karena itu, biarlah kita berdua bersembunyi di sana dan selain aku memperdalam ilmu silatku, Gihu bisa mempelajari ilmu silat yang sesuai dengan Gihu, Li Bu Lek menarik napas panjang mukanya memperlihatkan sinar kecewa. Tak mungkin, Hong Ji. Ilmu silat mengandalkan kecepatan gerak kaki tangan, terutama sekali gerakan kedua tangan untuk mengimbangi gerakan tubuh. Dengan tanganku tinggal sebelah, biarpun andai kata aku mempelajari ilmu silat amat tinggi, kiranya takkan dapat mainkan ilmu silat itu dengan sempurna. Gihu terlalu memandang rendah kepada diri sendiri. Mengapa Gihu harus berputus asa? Ilmu yang ditinggalkan suhu Pak Kek Siansu, jangankan dipelajari oleh seorang seperti Gihu yang biarpun sudah kehilangan sebelah lengan, akan tetapi memiliki bakat dan kepandaian silat, bahkan andai kata dipelajari oleh seorang yang sudah buntung dua lengannya dan tidak sepandai Gihu, orang itu tentu akan memetik sari pelajaran yang amat berguna bagi dirinya. Li Butek terkeguan lam cendapat kenyataan bahwa biarpun anak angkatnya ini masih belum dewasa, namun Kek bicaranya demikian keras, bersemangat, dan juga berisi. Ia dapat menduga bahwa ini semua dilahirkan oleh pengalaman-pengalaman dan derita-derita pahit getir yang dialami oleh anak itu. Baiklah, Hang Ji, katanya dan memaksa supaya suara dan mukanya mengandung kegembiraan. Aku akan belajar lagi dan kaulah sekarang yang harus memberi pimpinan kepadaku dalam ilmu silat. Padahal kata-kata ini bagi Li Butek hanya untuk menghibur dan menyenangkan hati Sin Hang belaka, karena ia masih tidak percaya kalau ia akan dapat mewarisi ilmu silat tinggi setelah tangan kanannya buntung. Setelah tiba di puncak Lu Liang San, Sin Hang mengajak Li Butek menuju ke Jeng Intia, ruang awan hijau, dan jago Hoa San Pai ini mengagumi keindahan tempat itu. Benar-benar patut menjadi tempat kediaman seorang sakti dan suci seperti Pak Kek Sian Su, ia memuji berkali-kali. Sin Hang, dimanakah tempat rahasia yang menjadi tempat tinggalmu selama lima tahun itu di sana, Gi Hu? Di dasar sana itu, Sin Hang menunjuk ke jurang yang tidak kelihatan dasarnya. Li Butek terkejut. Jadi kau telah dilempar oleh Giok Sen Chu ke dalam jurang ini ia memandang ke dalam jurang dan bergidik. Sekarang, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Kau sendiri bilang bahwa jalan menuju ke sana sudah tertutup ketika kau keluar dari gua. Memang tadinya aku berpikir demikian, Gi Hu. Akan tetapi aku telah mempelajari keadaan di dasar jurang dan ku rasa dengan menggunakan akal, aku dapat turun ke dasar jurang ini, apa katamu? Turun dari sini? Kau bilang dasar jurang ini dari sini jauhnya tak dapat diukur memang betul demikian, Gi Hu. Ketika Kim Tiaw terbang membawaku ke dalam jurang, mengingat waktunya yang lama sebelum ia tiba di dasar, kiranya dalamnya jurang ini tidak kurang daripada setengah li. Akan tetapi, aku mempunyai akal untuk turun ke bawah, mempergunakan sebatang tambang yang kuat dan dibantu dengan sebatang pedang yang tajam. Tentang pedang, kiraku pedang ini cukup tajam, kalau dugaanku cocok bahwa pedang itu hendak kau bergunakan untuk membacok batu karang atau pohon di lereng jurang. Akan tetapi tentang tambang di manakah kita bisa mendapatkan tambang yang panjangnya sampai tengah litanya li butek sambil lebarkan matanya, karena ia menganggap akal dari anak angkatnya itu tak masuk akal dan tak mungkin dilaksanakan lagi pula amat berbahaya. Di sini terdapat akar pohon yang amat kuat, Gihu. Memang panjangnya tidak mungkin ada yang sampai setengah li, akan tetapi kiranya ada yang panjangnya sampai lima tombak. Dengan akar itu pun sudah cukup bajiku. Harap Gihu jangan khawatir, aku sudah perhitungkan masak-masak bahwa aku pasti akan dapat mencapai dasar jurang dengan aman dan selamat. Kemudian aku akan membuka gua itu dari terowongan AGR Gihu dapat masuk. Baiklah sekarang Gihu melihat gua rahasia tempat bertapa mendiang suhu Pak Kek Siansu dan menunggu aku di sana. Dengan perasaan tidak nyaman, li butek mengikuti Sin Hong ke gua yang menjadi pintu masuk ke tempat persembunyian dan yang kini tertutup oleh tempat tidur baja yang tak mungkin digeraki dan dipindah karena menjadi satu dengan palang baja penutup pintu gua itu. Harap Gihu menanti di sini, dengan sabar dan tenang, tak lama tentu aku akan datang membukakan pintu rahasia untuk Gihu, kata Sin Hong. Akan tetapi ketika ia hendak meninggalkan ayah angkatnya, li butek berkata, Sin Hong, biarpun aku percaya penuh akan kecerdikan dan kemampuanmu, namun usaha menuruni jurang yang hendak kau lakukan itu amat berbahaya. Bagaimana kalau, sampai terjadi sesuatu yang mengerikan? Apakah tidak lebih baik kita tanggal di puncak yang indah ini saja dan kau pun dapat menyempurnakan pelajaranmu di sini? Bukankah seluruh isi kitab itu telah kau hafal semua maksud Gihu ini memang baik? Akan tetapi kurang tepat. Gihu sendiri maklum bahwa orang-orang jahat seperti si Tiantok Ong itu amat berbahaya. Kita tidak tahu apakah mereka takkan menyusul ke tempat ini, dan kalau sampai mereka mendapatkan kita di sini sebelum kita membuat persiapan dan kepandayan kita belum maju, apakah hal itu takkan lebih berbahaya lagi? Tidak, Gihu harap tenang. Lebih baik kita menyembunyikan diri di dasar jurang. Di sana aman, buktinya aku berada di sana sampai lima tahun tanpa ada gangguan dari siapapun juga, akan tetapi kalau gagal, kalau tambang itu putus, Sin Hang tersenyum. Sepasang matanya yang tajam itu bersinar-sinar penuh semangat. Jangan khawatir, Gihu. Aku akan menjaga diri baik-baik dan bukankah hujar-ujar kuno menyatakan bahwa, siapa yang bercita-cita dan berkemauan baik, selalu akan mendapat perlindungan dari padatian yang maha kuasa. Akhirnya Li Butek tak dapat membantah lagi dan ia hanya menarik nafas panjang dan diam-diam berdoa untuk keselamatan anak angkatnya itu ketika dengan gerakan lincah sekali Sin Hang berkelebat pergi dari situ. Sin Hang membawa pergi pedang Li Butek, sebuah pedang yang cukup baik dan tajam. Ia mencari sebatang akar pohon yang kuat dan ulet, memilih yang paling panjang. Betapapun panjangnya sebatang akar, tidak lebih dari empat tombak. Dengan hati tabah ia. Lalu menghampiri jurang, mencari batu karang yang kuat lalu membuat pengait. Ujung akar itu ia talikan sedemikian rupa sehingga merupakan lingkaran yang dapat dikaitkan pada batu karang. Kemudian ia merayap turun melalui tambang akar itu. Setelah tiba di ujung akar yang tergantung di udara, ia lalu mempergunakan kakinya menginjak batu karang di lereng jurang, dengan pedangnya ia membuat tempat untuk mengaitkan tambang. Pedang yang tajam itu baik sekali untuk membacok batu karang sehingga terdapat tempat untuk mengaitkan akar yang cukup kuat. Setelah kepastian bahwa tempat itu kuat, ia lalu menancapkan pedang pada lereng jurang, bergantung dengan tangan kiri pada gagang pedang. Kedua kaki menekan batu karang di lereng jurang dan tangan kanan digerakkan sedemikian rupa pada akar yang masih bergantung sehingga ujung akar atas yang tadi dikaitkan pada batu karang terlepas ke bawah. Dengan amat cekatan, Sin Hang kembali memasang ujung tambang itu pada batu karang kedua dan meluncurlah ke bawah seperti tadi. Usaha ini ia lakukan berulang kali, lebih dari 15 kali sebelum ia berhasil menginjakan kaki di dasar jurang. Pekerjaan sehebat itu memang amat berbahaya. Sekali saja tambang putus atau kakinya tergelinci pasti tubuhnya akan hancur di bawah jurang. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, tidak hanya membutuhkan kecerdikan, keuletan dan kepandayan tinggi, akan tetapi juga membutuhkan ketabahan yang luar biasa. Agaknya sukar mencari orang kedua, apalagi yang masih belum dewasa seperti Sin Hang yang berani melakukan pekerjaan seperti itu. Li Butek merasa tidak enak sekali menanti di gua itu. Tubuhnya sebentar panas sebentar dingin kalau ia membayangkan bahaya yang dapat mengancam diri anak angkatnya selagi menuruni jurang yang demikian curamnya. Hatinya angin sekali membawa dia keluar dari gua, berlari ke tepi jurang untuk melihat keadaan Sin Hang, akan tetapi ia menguatkan hatinya dan tetap menanti di situ sambil berdoa kepada Tian agar supaya anak angkatnya itu selamat. Tentu saja ia harus menunggu lama. Tidak saja pekerjaan menuruni jurang dengan care seperti yang dilakukan oleh Sin Hang itu memakan waktu lama juga setelah anak itu berhasil mendarat di dasar jurang, ia harus mempergunakan waktu yang cukup lama untuk berjalan memasuki terowongan sehingga tiba di gua di mana Li Butek menantinya dengan hati tidak karuan rasanya. Akhirnya Li Butek mendengar sesuatu di balik tempat tidur bekas tempat Pak Kek Sian Su. Batu karang yang menjadi dinding di belakang tempat tidur bergerak dan terbuka dan, muncullah Sin Hang dengan wajah berseri. Hang Ji Li Butek melompat dan memeluknya dengan kedua macu basah dan muka pucat. Gihau, kau amat khawatir dan cemas kah? Lihat, anakmu Sin Hang tidak kurang sesuatu kata anak itu dengan jenaka, padahal kedua telapak tangannya masih ada tanda darah karena betapapun kuatnya, kulit telapak tangannya lecet-lecet ketika ia menuruni tambang dari tempat setinggi itu. Cepat mereka masuk ke dalam pintu rahasia dan Sin Hang lalu menutup kembali pintu rahasia gua itu dari sebelah dalam. Lenyaplah mereka dari pandangan mata, bahkan lenyap dari dunia ramai, berada di tempat yang tak mungkin didatangi oleh manusia lain, O0MCHD Winolo sebagaimana telah dituturkan di dalam cerita pendekar Budiman, pemerintah penjajahkin makin lama menjadi makin lemah karena gempuran-gempuran perjuangan rakyat jelata yang patriotik yang ditimpin oleh orang-orang gagah di seluruhnya provinsi yang terjajah. Serangan dari barisan-barisan rakyat yang memberontak di mana-mana membuat pemerintah kin menjadi lemah sekali sehingga terpaksa raja kin menarik kembali bala tentaranya dari selatan, timur dan barat, lalu mengumpulkan kekuatan induk pasukan untuk menjaga keselamatan istana dan daerahnya yang terdekat. Hanya di daerah utara saja mereka aman. Akan tetapi, pemerintah kin yang sudah berada di jurang keruntuhan itu tidak tahu atau tidak mengira sama sekali bahwa justru dari daerah utara inilah datangnya malapetaka yang akan menamatkan sejarah kejayaan mereka. Bagaikan awan-awan hitam yang kecil-kecil bertemu dan berkelompok lalu berkumpul menjadi satu gumpalan awan besar menghitam, kekuatan baru ini mengancam angkasa di sebelah utara. Kekuasaan baru ini bukan lain adalah orang-orang Mongol yang tadinya tidak dipandang mata oleh pemerintah kin. Bangsa Mongol adalah suku bangsa pengembara dan pemburu yang gagah berani. Mereka hidup berkelompok, tidak mempunyai tempat tanggal tertentu, melainkan menjelajah di sepanjang tapa batas Mongol. Mereka hidup bebas menguasai daerah yang amat luas, daerah yang dijadikan tempat mereka mendapatkan makanan, daerah di mana mereka hidup berkeluarga berpindah-pindah, sesuka hati mereka, menurut keadaan. Apabila di suatu tempat mereka mendapatkan penghasilan cukup, pindahlah mereka di daerah lain dalam wilayah itu juga untuk mencari hasil yang lebih mencukupi untuk keluarga mereka. Wilayah mereka ini, Dari pegunungan Al-Taisan di barat sampai ke pegunungan yang subur dan yang cocok untuk pekerjaan mereka. Suku bangsa Mongol ini, sebagaimana telah dituturkan di atas, adalah pemburu-pemburu yang gagah berani. Di samping memburu binatang hutan, mereka melihara hewan ternak, terutama lembu, domba dan kuda. Oleh pekerjaan inilah mereka rata-rata merupakan penunggang kuda yang pandai. Keadaan hidup mereka yang boleh dibilang sukar kalau dibandingkan dengan orang-orang di pedalaman Tiongkok sebelah selatan, penghidupan yang penuh kekerasan dan penderitaan itulah agaknya yang menjadikan mereka sebagai bangsa yang keras hati, bersatu dan kuat. Kekuatan mereka semata meto hanyalah hewan ternak dan kuda. Makanan mereka yang terutama adalah daging sapi atau domba dan susu merupakan kegemaran mereka pula, terutama sekali susu domba. Betapapun kasar dan keras hati, suku bangsa Mongol ini harus diakui mempunyai semangat persatuan yang kokoh kuat, berdisiplin dan jujur. Semboyan mereka bersatu kita kokoh, bercerai kita roboh. Hal ini memang bukan hanya semboyan kosong belaka. Namun sudah seringkali terjadi sebagai kenyataan. Daerah itu merupakan daerah pegunungan yang amat sukar, dan agaknya orang akan sukar hidup menyendiri saja, selain sukar mendapatkan makan, juga sukar karena bahaya mengintai dari mana-mana, bahaya diterkam binatang buas, diterkam kelaparan dan kehasan. Tadinya suku bangsa Mongol memang tidak begitu kuat, bahkan bisa disebut lemah. Bukan lemah saja, melainkan suku bangsa Mongol pernah tunduk kepada suku bangsa lain yang lebih besar dan kuat seperti suku bangsa Keraib dan Naimat. Akan tetapi, semenjak akhir abad ke-11 terjadi perubahan hebat pada suku bangsa Mongol yang tadinya hidup berkelompok-kelompok dan berpencar itu tiba-tiba saja mereka menjadi amat kuat. Bahkan suku-suku bangsa lain satu demi satu digempur dan ditundukkan dan ditarik menjadi anggauta sehingga suku-suku bangsa itu bersatu dan menjadi satu bangsa. Mengapa demikian? Tak lain oleh karena di dalam keluarga suku bangsa Mongol ini lahir seorang Mongol yang berjiwa besar seorang yang oleh mereka dianggap mendapat wahyu dari sekalian dewa. Orang inilah yang dalam usia kurang lebih 15 tahun, sudah dapat merampas kekuasaan dan menjadi pimpinan suku bangsa Mongol dan membawa bangsanya itu ke arah kemajuan dan kekuatan yang maha hebat. Siapakah dia? Bukan lain adalah Temucin, pemuda perkasa yang bercita-cita tinggi. Temucin inilah pemuda yang kelak akan menggemparkan dunia Tiongkok dan namanya takkan pernah terhapus dari catatan sejarah karena dialah kelak terkenal sebagai Kang atau Raja Besar, Raja pertama dari sekalian suku bangsa di wilayah Mongol. Pada suatu hari, ketika matahan baru saja muncul dan memancarkan cahayanya yang kemerahan di permukaan padang pasir Gobi, kelihatan serombongan manusia berjalan, didahului oleh bayangan mereka. Dari letak bayangan yang berada di depan mereka, dapat diketahui bahwa rombongan ini sedang menuju ke barat. Mereka itu terdiri dan seratus orang lebih, semua laki-laki dan masih muda-muda. Melihat dan kira mereka berjalan, dapat diduga bahwa mereka adalah sebarisan orang muda yang terlatih baik. Biarpun pakaian mereka tidak seragam namun jelas tampak dan mudah diduga bahwa mereka adalah sepasukan tentara atau orang-orang yang sedang dalam perjuangan. Memang benar demikian. Mereka itu adalah rombongan orang Mongol dan ialah pasukan pilihan yang dipimpin sendiri oleh Temucin, seorang pemuda yang berusia paling banyak 20 tahun. Temucin kelihatan gagah sekali dengan tubuhnya yang kekarkuat, wajahnya yang segi cempat dengan dagu jelas memperlihatkan kekerasan hatinya. Dadanya membusung, pundaknya bidang dan langkahnya seperti seekor harimau. Sepasang matanya sipit dan kecil, namun selalu seperti ada dua titik api bernyala dalam sepasang metu itu. Telinganya lebar dan panjang dan biarpun wajahnya tak dapat disebut tampan, namun ia benar-benar kelihatan gagah. Rombongan itu nampak lelah. Biarpun pagi hari itu matahari belum naik tinggi, namun hawa panas darah lautan pasir itu membakar dan membuat napas menjadi sesat. Telah semalam penuh mereka berjalan, didahului oleh Temucin yang berjalan terus tanpa berhenti, juga tak pernah mengeluarkan kata-kata. Seorang Mongol yang tinggi besar akan tetapi kurus, dengan jenggot pendek, mendahului kawan-kawannya menyusul Temucin. Kawan-kawan sudah kelihatan lelah sekali. Apakah tidak baik kalau kita beristirahat sebentar ia melapor sambil mengusulkan kepada pimpinan muda itu. Tanpa menghentikan langkahnya, Temucin menjawab, matanya mengerling tajam penuh celaan kepada kawan yang melapor ini, Oh Bilka, kita takkan mengasuh sebelum sampai di Telaga Gashunor, di mana kawan-kawan kita menanti dengan kuda-kuda yang sudah dipersiapkan. Kalau kita berjalan cepat, menjelang tengah hari kita akan sampai di sana, akan tetapi lihatlah, kawan-kawan kita sudah lelah. Boleh jadi kita berdua kuat, akan tetapi mereka tidak sekuat kita. Apakah kau tidak kasihan kata-kata ini di ucapkan keras oleh Oh Bilka sehingga terdengar oleh semua anak pasukan yang segera mengeluarkan suara menggumam, tanda setuju dengan usul Oh Bilka. Temucin ketika mendengar betapa suara derap kaki pasukannya menjadi kacau dan Mohat mereka ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuhnya. Ia melihat beberapa orang sudah hamat, payah dan kelelahan, akan tetapi masih saja terus berjalan. Tiba-tiba tangan kanan Temucin bergerak dan tahu-tahu telah mencabut sebatang golok yang bersinar merah. Semua orang terkejut, terutama sekali Obika, akan tetapi sebelum ada yang sempat menduga-duga, golok itu bergerak dan leher Obika telah putus kena sambaran golok tubuhnya terhuyung dan sebuah tendangan dari Temucin membuat tubuh itu terlempar. Darah mengalir keluar, diisap oleh pasir yang kehasan. Dia ini pengecut dan pengacau. Kata-katanya beracun, melemahkan semangat kawan-kawan, tak patut pengecut ini berada di barisan kita. Kita terkalahkan oleh musuh yang ribuan jumlahnya, yang sampai sekarang masih mengejar kita. Kalau kita beristirahat berarti kita akan mampus semua di tangan musuh. Kita berjalan cepat selama setengah hari lagi dan kalau kita sudah tiba di telaga gasunor, tidak saja kita akan selamat, bahkan kita akan dapat menggempur dan menghancurkan musuh yang telah menghina kita. Siapa sekarang mau bicara tentang mengasuh? Siapa semua orang diam, tak berani bergerak? Mereka semua tahu bahwa tak seorang pun yang mampu melawan Temucin, baik dalam ilmu berkelahi, dalam ilmu berperang, maupun dalam perdebatan. Yang masih kuat bantu kawan yang lemah, kalau perlu yang sudah tidak kuat boleh digendong, dipanggul, atau diseret. Betapapun juga, kita harus cepat-cepat tiba di gasunor. Kembali rombongan itu maju, bahkan lebih cepat dari tadi. Kata-kata pemimpin muda itu membangkitkan semangat anak buah dan jenazah obika ditinggalkan di situ, terlentang dengan leher putus, membuat tempat yang sesunyi itu nampak makin sepi. Ketika rombongan ini tiba di dekat telaga gasunor, dari jauh Temucin sudah melihat bahwa di situ terjadi suatu. Ia melihat orang-orangnya bertempur, mengeroyok beberapa orang yang bermain pedang secara luar biasa hebatnya. Banyak sudah kawan-kawannya yang mengeroyok menggeletak mandi darah. Temucin, yang biarpun sudah melakukan perjalanan semalam suntuk dan setengah hari, masih dapat berlari cepat menghampiri tempat pertempuran di dekat telaga itu. Dan ia melihat pertempuran yang amat menarik hatinya. Sepasang orang muda bangsa Han sedang dikeroyot oleh puluhan orang anak buahnya, akan tetap anak buahnya itu dapat diumpamakan sebagai nyamuk-nyamuk menyerang dua nyala api lilin. Pemuda dan gadis bangsa Han itu bukan main hebatnya, di mana juga pedang mereka berkelebat, tentu seorang pengeroyok roboh. Tahan semua senjata suara temucin memang amat berpengaruh dan seketika itu juga, semua pengeroyok mengundurkan diri. Siapakah adanya pemuda dan gadis yang demikian luar biasa ilmu silatnya hingga anak buah temucin yang terkenal gagah perkasa itu seakan-akan nyamuk menghadapi api bagi mereka? Pemuda itu berusia kurang lebih 20 tahun, tubuhnya jangkung kurus wajahnya tampan akan tetapi kepucatan, sepasang matanya bersinar-sinar dan selalu bergerak-gerak bola matanya, menandakan bahwa ia amat cerdiknya, pakaiannya mewah dan menambah anggun sikapnya yang memang gagah. Ada pun gadis itu paling banyak berusia 17 tahun, lincah dan manis, pada wajah yang jelita itu terbayang kejenakaan dan kegembiraan hidup, sepasang matanya bersinar terang membayangkan hati yang jujur dan terbuka, mulutnya mungil kemerahan selalu tersenyum akan tetapi kadang-kadang tertarik garis yang membayangkan kekerasan hati luar biasa. Kadang-kadang sikap gadis cilik ini agak kasar dan tidak pedulian, bahkan masih kekanak-kanakan, namun semua ini tidak mengurangi kelucuannya dan membuat orang menaruh rasa sayang. Pemuda ini bukan lain Leo Kongji, sedangkan gadis itu adalah Gohulian. Bagaimanakah dua orang muda ini bisa tiba-tiba berada di dekat telaga Gashunar, di tempat yang demikian jauhnya, jauh di utara di perbatasan negara Mongol untuk mengetahui semua ini baiklah kita mundur dulu dan mengikuti perjalanan Leo Kongji, anak yang amat cerdik itu. Telah dituturkan di bagian depan betapa dengan akal dan kecerdikannya Kongji dapat menarik hati pendekar besar Goh Chiang Lei dan istrinya sehingga dia kemudian dibawa oleh Chiang Lei untuk dididik sebagai muridnya. Dengan hati girang sekali Kongji ikut dengan Chiang Lei dan istrinya, juga bersama Hwi Lian, menuju ke tempat tinggal pendekar besar itu. Chiang Lei tinggal bersama istri dan putri tunggalnya di atas sebuah pulau kecil di selatan. Pulau ini disebut Pulau Kimbun atau Pulau Pintu Emas karena pulau ini memang seakan-akan merupakan pintu dari daratan Tiongkok sebelah selatan. Disebut Pintu Emas karena para saudagar yang datang berlayar membawa barang-barang dagangan yang amat berharga yang membuat perdagangan di situ ramai sekali sehingga pintu berupa pulau ini amat penting kedudukannya, amat berharga seperti emas. Di atas pulau ini tinggal 100 lebih keluarga dan merupakan tempat yang ramai. Rumah pendekar ini berada di sebelah utara dari pulau itu, dengan pekarangan yang amat luas karena Chiang Lei sengaja membeli tanah yang luas di mana ia menghibur diri dengan hidup bercocok tanam. Selain itu, ia memang memilih tempat yang sungi, jauh dari kota dan di tempat ini ia hidup berbahagia dengan istrinya yang tercinta, yakni Liang Bilan, dan puterinya yang mereka sayang Gohulian. Selain mereka bertiga masih ada seorang gadis cantik yang bernama Gak Soanli karena memang bakatnya besar luar biasa. Juga anak ini amat penurut, dan biarpun ia seorang murid terkasih dari Chiang Lei dan istrinya, namun ia seorang anak tahu diri dan hidup di dalam rumah Gohulian tak pernah menganggur. Setiap saat orang melihat dia bekerja membantu pekerjaan para pelayan sehingga boleh dibilang bahwa semua pekerjaan rumah tangga berada di tangan Soanli. Bilan atau Nyonya Goh suka sekali melihat kerajinan anak itu, dan semua pekerjaan rumah tangga beras oleh Soanli tanpa dia sendiri turut campur, sedangkan semua pelayan amat taat kepada gadis ini yang memang manis budi dan pandai mengatur rumah tangga. Seringkali, kalau sedang bercakap-cakap, Chiang Lei menyatakan kekagumannya terhadap murid tunggalnya ini dan di samping ini ia menyatakan kekerasan hatinya melihat puterinya sendiri semakin manja dan malas, sungguh pun harus mereka akui bahwa Watakawi. Lian jauh lebih gembira dan jenaka daripada Soanli yang pendiam. Tanpa adanya Soanli di situ, pekerjaan rumah tangga akan repot sekali. Sebaliknya tanpa adanya Hoi Lian di situ, kegembiraan akan lenyap karena kejenakaan anak ini seakan-akan cahaya matahari yang menyinar dan mengembirakan hati semua orang. Kalau Hoi Lian anaknya gembira dan jenaka, cerewet dan manja, adalah Soanli amat pendiam, halus gerak geriknya, dan amat sopan santun terhadap suhu dan subonya. Gak Soanli adalah seorang anak yatim piatu. Rumah ayah bundanya yang bekerja sebagai buruh di Pulau Kimbun, pada waktu ia baru berusia enam tahun, terbakar dan kedua orang tuanya tewas dalam malapetaka ini. Hanya Soanli seorang diri yang selamat. Karena menaruh hati kasihan terhadap anak yatim piatu ini, Bilan dan Chiang Lai lalu mengulurkan tangan dan menolong anak ini membawanya ke rumah mereka dan Chiang Lai yang melihat bakat baik anak ini lalu mengambilnya sebagai murid. Peristiwa itu terjadi belum lama sejak Chiang Lai dan istrinya tinggal di pulau itu dan pada masa itu, Huy Lian baru berusia setengah tahun, Soanli memperlihatkan sikap baik sekali dan ia mencinta Huy Lian setelah Huy Lian menjadi besar. Akhirnya, setelah Chiang Lai dan Bilan berkali-kali menegulnya, baru ia mau menyebut Sumoy kepada Huy Lian, sedangkan Huy Lian menyebutnya Suci, kakak seperguruan. Bakat Soanli dalam ilmu silat luar biasa sekali sehingga ia mendapat kemajuan pesat. Bersama dengan Huy Lian ia berlatih silat, juga ia menerima pelajaran pekerjaan kerajinan tangan seperti nyulam dan lain-lain. Huy Lian selalu mendapat petunjuk dari Soanli, maka tidak mengherankan apabila hubungan kedua orang gadis cilik itu menjadi makin nerat saja. Di luar dugaan semua orang makin besar Soanli kelihatan makin cantik manis, dan Chiang Lai serta Bilan sendiri menjadi kagum dan girang. Mereka mempunyai seorang murid yang tidak mengecewakan. Selapakah yang takan bangga dan girang melihat dua orang gadis cilik itu? Masing-masing memiliki keistimewaan sendiri. Soanli lemah lembut tidak akan ada yang menduga bahwa dia mempunyai kepandayan silat yang tinggi, gerak-geriknya halus, pakaiannya seperti wanita lemah, bicaranya halus dan sikapnya pendiam. Sebaliknya, Huy Lian lincah sekali, baru. Dari gerak-geriknya saja orang tentu akan tahu bahwa gadis ini memiliki kepandayan tinggi, bicaranya terus terang dan jujur, suka ketawa mudah menangis. Kalau Soanli boleh diumpamakan setangkai bunga teratai putih yang indah dan tenang, adalah Huy Lian seperti setangkai mawar hutan yang merah, penuh semangat. Ketika Chiang Lai dan Bilan sambil mengajak Huy Lian pergi meninggalkan pulau untuk merantau dan mengunjungi Luliang San, Soanli menunggu di rumah untuk menjaga rumah. Hati gadis amat kecewa dan berduka. Baru kali ini ia ditinggal seorang diri dan ia merasa amat kehilangan. Setelah tiga orang itu pergi barulah ia tahu bahwa mereka bertiga itu amat disayangi, bahwa ia merasa seperti menjadi sebagian daripada keluarga Gau, dan hidupnya akan sengsara tanpa mereka. Oleh karena itu, alangkah girang hati Soanli ketika beberapa bulan kemudian Chiang Lai bersama anak istrinya datang kembali dari perjalanan mereka. Dan bersama tiga orang ini, Soanli melihat seorang pemuda tanggung yang sebaya dengan dia, yakni Liu Kongji. Pada waktu itu, Kongji telah berusia 14 tahun dan Soanli telah berusia 15 tahun, sedangkan Huy Lian baru berusia 10 tahun. Kalau Soanli menyambut kedatangan guru seanak istri itu dengan penuh kegembiraan akan tetapi sama sekali tidak memperhatikan kepada Kongji, adalah sebaliknya Kongji berdebar hatinya dan diam-diam pemuda cilik ini mengaku bahwa ia berhadapan dengan seorang bidadari yang lemah lembut. Ia menduga-duga siapakah gerangan gadis yang cantik dan halus gerak-geriknya ini. Huy Lian yang amat kelembira bertemu dengan Soanli segera memeluk dan berkata, Soanli suci, lihatlah dia ini adalah murid baru dari ayah. Namanya Liu Kongji, orangnya cerdik dan kepandainya sudah lihai sekali. Eh, Kongji suku, inilah Gak Soanli suci, murid ayah ibu yang cantik lemah lembut dan dalam hal kepandain, ia tidak kalah-holah muci yang lehannya menggeleng-geleng kepala saja menyaksikan kejenakaan putrinya sedangkan Bilan hanya tersenyum akan tetapi diam-diam ia memperhatikan muka kedua orang murid itu. Kongji berseri wajahnya dan dari sinar matanya dapat tertangkap kekaguman besar, sebaliknya Soanli bersikap dingin, bahkan tidak melirik ke arah Kongji. Akan tetapi ia balas menjura ketika Kongji memberi hormat dan berkata, Gak Sumoy, aku yang bodoh kelak mohon banyak petunjuk darimu, Soanli tidak menjawab, hanya tersenyum hormat. Di dalam hatinya ia tidak senang mendengar sebutan Sumoy yang diucapkan dengan nada manis dibuat-buat itu OO 0 MCHDW 0 OO Hulian menghadapi Kongji sambil tertawa. Kongji suku, bagaimana sih kau ini? Biarpun kau nampaknya lebih jangkung, namun kau bilang bahwa usiamu lebih tua 4 tahun dari aku, sedangkan suci lebih tua 5 tahun, jadi kau lebih muda setahun dari suci. Maka kau harus menyebut suci pula, tidak boleh Sumoy, apalagi baru sekarang kau menjadi murid ayah, sedangkan suci sudah 8 tahun benarkah begitu Kongji berkata sambil tersenyum, lalu menjura kepada Soanli. Suci, mohon maaf sebanyaknya atas kekeliruan Xiao Te, Soanel Te merah mukanya, dan ia hanya menjawab lambat, tidak mengapa, kemudian gadis ini berpaling kepada Chiang Lei dan berkata, Suhu kemarin ada datang seorang tamu yang mengaku sebagai kenalan baik dari Suhu. Sekarang dia menanti di kamar tamu. Namanya, tiba-tiba dari dalam ruang gedung keluar berlari seorang laki-laki setengah tua dan begitu melihat Chiang Lei, ia berseru girang. Gopai hiap, akhirnya kau pulang juga Chiang Lei menengok, demikian pun semua orang dan yang hebat adalah Kongji. Begitu melihat orang ini, mukanya berubah pucat, namun dengan ketabahannya yang luar biasa serta tenaga Wee. Kang yang sudah dimilikinya, ia dapat menekan perasaannya dan dapat menyalurkan darah ke mukanya sehingga muka ini menjadi merah kembali. Liok San Tlako, kiranya kau yang datang? Kebetulan sekali lihat siapa yang ikut datang bersama ini Chiang Lei menunjuk kepada Liok Kongji. Liok San laki-laki setengah tua menengok ke arah Kongji dan kalau sekiranya ia melihat iblis, agaknya ia tak demikian kaget seperti ketika ia memandang kepada Kongji. Kau tiba-tiba, bagaikan seekor harimau ganas yang melihat mangsanya, ia menubruk dan mengirim pukul keras ke arah dada Kongji yang sedang berdiri tegak. Chiang Lei dan Gilan terkejut sekali. Chiang Lei hendak mencegah, namun tidak keburu karena serangan ini memang tidak terduga sama sekali. Sedangkan Kongji semenjak tadi sudah mengawasi gerak-gerak pamannya ini, akan tetapi melihat Kero Liok San memukul, ia tidak menghindar dan memasang dadanya. Buk dada Kongji terpukul keras dan akibatnya, anak itu terpental dan bergulingan sampai dua tombak lebih, akan tetapi Liok San meringis kesakitan sambil memegangi tangan kanannya. Liok Kongji tidak terluka hanya terpental saja. Ia lalu melompat berdiri maju menghampiri Liok San dan menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Siohku, paman, kalau anak bersalah, bunuhlah. Liok San memandang dengan matel, terbelalak. Dari pukulan fata dimaklumlah ia bahwa kepandayan keponakan ini sudah amat tinggi, jauh lebel tinggi daripada kepandayannya sendiri. Iblis, setan, kemudian ia berpaling kepada Chiang Lei yang memandang keheran-heranan Go Tai Hiap, harap maafkan aku akan tetapi, bolahkah bicara dengan kau dan anak ini bertiga saja. Ia lalu berpaling kepada Bilan dan Menjura. Go Hu Jin, maafkan aku sebanyak-banyaknya atas tingkah laku yang amat tidak sopan ini. Liang Bilan nampaknya tidak senang akan tetapi ketika melihat isyarat metu suaminya, ia menggerakkan pundak. Tidak apa, mari Huilian dan Soan Li kita masuk ke dalam dan istirahat. Maka tanpa mengeluarkan sepatah kata terhadap tamu itu, Bilan lalu berjalan masuk diikuti oleh Huilian dan Soan Li, juga para pelayan yang tadi ikut menyambut, sekarang disuruh masuk semua. Hanya Huilian yang mengomel panjang pendek, terdengar oleh Liok San karena cukup keras, benar-benar tamu yang aneh dan kasar akan tetapi Bilan mendelik kepadanya dan gadis cilik tidak berani membuka mulut lagi. Kini Chiang Lei tinggal di luar bersama Liok San dan Liok Kongji. Anak ini masih berlutut sambil menangis sedih, tidak berani mengangkat mukanya. Hatinya berdebar penuh kekhawatiran karena masih belum tahu apa sebabnya pamannya datang-datang memukulnya. Namun otaknya yang licin bekerja keras dan tangisnya itu adalah siasat untuk melemahkan pamannya yang sedang marah itu. Liok San tidak mempedulikan keadaan Kongji sebaliknya lalu berpaling kepada Chiang Lei sambil berkata, Gopai Hiap, tentu kau merasa heran melihat perbuatanku, ia menghela nafas dan memandang ke arah Liok Kongji yang masih berlutut sambil membuka telinganya baik-baik. Sebetulnya kedatanganku ke pulau ini untuk mencarimu justru hubungan dengan setan ini, siapa ia malah datang bersamamu, apakah yang terjadi, Liok To'aku? Terangkanlah dulu apa sebabnya kau datang mencariku dan apa sebabnya marah-marah kepada Kongji. Belum lama ini aku naik ke Hoasan untuk menengok bocah ini yang sudah lama ku tinggalkan untuk berguru kepada Liang Gito Jin dan Li Bu Tek Tai Hiap. Siapa kira di Hoasan telah kosong aku tidak mendapatkan siapapun juga di puncak itu. Tidak ku sangka bahwa Hoasan Pai yang begitu besar telah musnah. Aku pun tahu akan hal itu, Liok To'aku, kata Chiang Lei karena melihat tamunya itu menunda bicaranya. Kemudian aku mendengar Hoasan Pai telah dimusnahkan oleh dua orang tokoh Im Biang Bu Pai. Liang Gito Jin telah tewas oleh mereka dan Li Bu Tek Tai Hiap. Liok San memandang kepada Kongji dengan sinar mata penuh kebencian. Kongji diam-diam terkejut sekali. Dengan kepala tunduk ia mendengarkan semua cerita ini dan kini otaknya yang sangat cerdik dapat menduga bahwa pamannya tentu telah mendengar tentang perbuatannya membuntungi lengan Li Bu Tek. Akan tetapi secepat kilat, otaknya sudah mempersiapkan jawaban yang tepat. Memang anak ini Li Hai luar biasa. Ada pun Chiang Lei yang mendengar kata-kata Liok San kemudian melihat orang itu memandang kepada Kongji menjadi terheran. Maka ia lalu berkata, bukanlah Li Bu Tek To'aku juga telah terluka hebat? Tahukah kau di mana adanya dia sekarang Liok San menggeleng kepalanya dengan sedih? Aku tidak tahu dia berada di mana. Akan tetapi yang hebat sekali adalah berita yang ku dengar bahwa ketika orang-orang Im Yang Bu Pai itu menyerbu ke Hoasan dan membasmi Hoasan Pai, anak ini, iblis kecil yang tak berjantung ini, dia telah, telah membuntungi sebelah lengan kanan Li Bu Tek Tai Hiap. Kembali Liok San bernafsu sekali dan amarahnya meluap-luap. Pasang matanya menjadi merah dan ia seperti hendak menelan bulat-bulat bocah yang berlutut di depannya. Kau keparat Jahanam. Ketika masih kecil, ayah bundamu tewas oleh orang-orang Im Yang Bu Pai, kemudian kau ku bawa ke Hoasan Pai, ditolong oleh Liang Gito Jin dan Li Bu Tek Tai Hiap, diterima menjadi murid. Bagaimana kau begitu keji untuk membantu orang-orang Im Yang Bu Pai musuh-musuh besarmu dan bahkan kau berani sekali membuntungi? Lengan Li Bu Tek Tai Hiap setelah berkata demikian, Liok San sudah mengangkat tangannya untuk memukul kepala Kong Chi yang masih tunduk. Akan tetapi Chi Yang Le cepat menangkap tangannya dan menjegahnya. Pendekar ini juga berubah air mukanya. Hatinya berguncang dan berita ini adalah berita yang luar biasa hebatnya. Kong Chi, kau bangkitlah. Berdirilah dan jawab tuduhan pamanmu tadi. Benar-benarkah kau telah melakukan hal keji itu kata Chi Yang Le. Dengan perlahan Kong Chi bangun berdiri. Lalu ia berdiri tegak dengan tenang menghadapi Chi Yang Le dan Li Ok San. Ia telah mencari jalan dan otaknya yang cerdik sudah mendapat siasat yang berbahaya namun berani sekali. Dengan pandang matu, tenang penuh keberanian untuk membuktikan kejujuran hatinya, ia menghadapi Chi Yang Le. Anak ini maklum bahwa Chi Yang Le memiliki pandangan matu yang tajam dan seandainya mulutnya dapat membohong. Namun kalau pandang matanya tidak diatur lebih dulu, mungkin akan dapat diketahui oleh Chi Yang Le. Maka sebelum membuka mulut, lebih dulu ia menenteramkan hati dan mengerahkan tenaga sehingga sepasang matanya memandang tenang penuh kejujuran. Bahkan kini bibirnya tersenyum sedikit sehingga wajahnya nampak cakap dan senang. Suhu dan Syuhku, seorang laki-laki harus berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya, apalagi kalau perbuatan itu berdasarkan sesuatu yang memaksanya melakukannya. Teocu juga tidak akan menyangkal, memang Teocu telah mempergunakan pedang dari Si Yang Mokiam Lai Tek Tokoh Im Yang Bupai untuk menabas putus lengan kanan dari Libu Tek Tewe Asuheng. Kata-kata ini diucapkan dengan sikap begitu sewajarnya dan berani sehingga Chi Yang Le dan Liyok San berdiri ternganga keheranan. Setan jahat, kau benar-benar keji dan tidak punya liang sim Liyok San membentak, suaranya tergetar saking marahnya. Akan tetapi Chi Yang Le berkata dengan suaranya yang mengandung pengaruh hebat. Kong Ji mengapa kau lakukan itu? Hayo lekas katakan apa alasannya dan bagaimana hal itu terjadi. Liyokong Ji merasa lebih gentar menghadapi kata-kata Chi Yang Le ini daripada bentakan Liyok San, namun ia dapat menguasai diri dan tetap tenang. Suhu dan Syuhku, andai kata Jiwi, Anda berdua, yang menjadi Teocu pada waktu seperti itu apakah yang Jiwi lakukan? Anak tanggung ini bertanya, sikapnya seakan-akan dia bukan sedang diperiksa dan dituntut, melainkan seperti ia bercakap-cakap senaknya dengan dua orang tua itu. Lebih baik aku mati daripada berlaku pengecut Liyok San berseru marah. Teruskan saja ceritamu dan majukan alasanmu, Kong Ji, dan jangan menyinggung yang bukan-bukan kini suara Chi Yang Le mulai mengancam. Suhu, agaknya Suhu lebih mengerti akan keadaan daripada Suhu yang tak dapat mengendalikan hawa kemurahan. Seperti telah Teocu tuturkan kepada Suhu, dua orang tokoh Im Yang Bu Pai, yakni Siang Mokyam Lai Tek dan Tiante Siang Tung Kua Siang, tokoh kedua dan ketiga dari Im Yang Bu Pai, menyerbu Hoa San Pai. Suhu Liang Gi dan Suhu Li Butek memelah diri, namun mereka kalah. Suhu Liang Gi Tojin tewas Sian Suheng sendiri terluka hebat. Tinggal Teocu dan Sin Hang yang berada di sana menghadapi mereka, kau maksudkan Sin Hang putera angkat Li Butek Toa kotanya Chi Yang Le penuh perhatian. Ya, betul dia, Suhu. Karena adik Sin Hang yang dibawa ke Hoa San untuk belajar bersama-sama Teocu, hayo teruskan Chi Yang Le mendesak. Setelah begitu, mengapa kau membuntungi lengan Suhengmu itu dengan pedang lawan Suhau? Teocu seringkali mendengar nasihat dari Suhu Liang Gi Tojin dan Suheng Li Butek bahwa siapa yang lemah harus berakal, sehingga kekalahan tenaga dapat ditebus dengan kemenangan siasat. Teocu pada saat itu maklum bahwa nyawa Suheng takkan dapat ditolong lagi dan pasti akan terbunuh oleh dua orang Im Yang Bu Pai itu, demikian pula nyawa Teocu dan Sin Hang pasti akan tewas. Oleh karena itu terpaksa Teocu mempergunakan siasat, menyatakan kepada dua orang LM Yang Bu Pai itu bahwa Teocu dan Sin Hang menaruh hati dendam kepada Hoa San Pai, Teocu sengaja memutar balikan kenyataan dan menyatakan hendak berguru kepada Im Yang Bu Pai, bangsa terendah Li Oksan memaki marah, akan tetapi Chi Yang Le memberi syarat agar supaya Kong Ji melanjutkan ceritanya. Sebelum mereka itu menyatakan sesuatu Teocu mendahului mereka agar mereka jangan membunuh Suheng, akan tetapi agar mereka memberi kesempatan kepada Teocu untuk membunuhnya membalas sakit hati Teocu, keparat Jahanam kembali Li Oksan memaki. Teocu lalu dicoba oleh dua orang takoh LM Yang Bu Pai, diberi pinjam pedang oleh Siang Mokyam Lai Tek untuk melakukan pembunuhan itu. Teocu tidak membunuh Suheng Li Butek, melainkan membuntungi sebelah lengannya yang sudah terluka itu, setan kecil, kau memang jahat Li Oksan tak dapat menahan kemarahana lagi. Kalau kau memang seorang yang mengenal Budi, seharusnya kau melawan sekuat tenaga dan lebih baik kau mati dalam membela Hoa San Pai daripada kau melakukan hal yang amat pergecut dan hianat itu ada pun Chi Yang Lai memandang kepada Kong Ji penuh kekaguman. Ia heran sekali melihat keberanian anak ini, berani mengaku semua perbuatan itu seakan-akan tidak merasa bersalah. Apakah anak ini mempunyai alasan yang kuat mengapa ia melakukan semua itu? Kong Ji, sekarang ceritakan mengapa kau lakukan hal yang sekeji itu, Suhu, seperti sudah Teocu sebut tadi, seorang yang lemah harus dapat mempergunakan siasat halus. Pada waktu itu, Suhu sudah tewas dan Suheng terluka berat. Teocu sendiri bersama Sinho ada mempunyai daya apakah? Kalau Teocu menurutkan nafsu seperti dinyatakan oleh Suhu tadi, tentu Teocu dan Sin Hang dalam sejurus saja akan tewas pula, dan Suheng Li Butek juga tentu akan mereka bunuh. Kalau terjadi demikian, bukankah itu berarti bahwa semua murid Hoa San Pai akan terminasa dan siapakah kelak yang akan membalaskan sakit hati itu? Harap Suhu suka pertimbangkan dengan adil. Kalau Teocu menurutkan nafsu hati dan melawan, tidak akan ada gunanya sama sekali kecuali mengantarkan nyawa dengan siasya. Sebaliknya, dengan siasat yang telah Teocu lakukan, tidak saja Suheng Li Butek terlepas daripada bahaya maut dan hanya kehilangan lengan sebelah, juga Tei Echu dan Sin Hang selamat. Akan tetapi, dengan berbuat demikian kau telah merendahkan diri dan menyeret namamu ke dalam lumpur kehinaan, kau dapat dianggap pengecut besar dan orang berhianat yang amat rendah. Ini lebih hebat daripada maut kata Chi yang len dan hati pendekar ini berdebar, heran dan kagum ia mendengar siasat yang amat cerdik itu, namun ia pun ragu-ragu karena hanya orang yang rendah budi saja yang kiranya dapat mempergunakan dan menjalankan siasat seperti itu. Apa boleh buat, Suhu? Sakit hati Teocu terhadap Im Yang Bupai begitu besar, cita-cita Teocu untuk kelak membalas dendam demikian hebat sehingga Tei Echu berani mengorbankan apa saja. Teocu berani mengorbankan nama baik, berani mengorbankan perasaan yang hancur ketika Teocu membuntungi lengan Suheng. Bahkan kalau sekarang Suhu dan Syok menganggap Teocu berdosa dan harus bunuh, Teocu lelah karena dalam kematian ini pun merupakan pengorbanan Teocu yang hendak membalas dendam kepada musuh-musuh kita itu. Suheng sendiri pasti akan memaafkan Teocu karena dengan perbuatan itu tidak saja Suheng bebas dari kematian, juga telah memberi kesempatan kepada Suheng, Teocu dan Sin Hang untuk kelak mencari musuh-musuh besar dan membalas dendam. Siang Le kini merasa kagum sekali. Liok San sendiri bengong, karena setelah ia pikir-pikir, memang apa yang dilakukan oleh Kong Ji itu masuk akal dan bahkan cerdik sekali. Oleh karena itu sekarang ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya memandang kepada keponakannya dengan metel, terbelalak dan kadang-kadangnya menoleh kepada Siang Le untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh pendekar besar ini. Kong Ji, jadi kau melakukan semua itu bukan karena kau ingin hidup dan menyelamatkan diri sendiri bukan, Suhu. Demi Tuhan yang maha kuasa, Teocu melakukan itu bahkan demi kelamatan Suheng, keselamatan Sin Hang, dan agar Teocu mendapat kesempatan membalas dendam. Jadi kau benar-benar bercita-cita membalas dendam atas kehancuran Hoa San Pai Teocu bersumpah, bukan hanya untuk membalas dendam atas kehancuran Hoa San Pai, akan tetapi juga untuk luka yang diderita oleh Suheng Li Butek, untuk kematian Suhu Liang Gito Jin, untuk kematian Ayah Bunda Teocu dan untuk pejahatan orang-orang Im Yang Bu Pai. Kata Liu Kong Ji penuh semangat, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut lagi dan menangis. Tangisnya demikian sedih dan sama sekali tidak kelihatan dibuat-buat sehingga Siang Le yang demikian awas pandangan matanya, masih kalah dan dapat tertipu oleh anak yang memang lihai dan berbahaya sekali itu. Liu Toako, kau mendengar sendiri keterangan Kong Ji. Anak ini bersemangat besar, dan menurut pendaputku perbuatannya atas diri Li Butek Toako itu bukanlah hal yang jahat, bahkan menunjukkan bahwa ia cerdik sekali. Aku berani tanggung bahwa Li Butek Toako pasti takkan marah kepadanya. Liu Ksan menarik napas, kelihatan lega sekali. Sesungguhnya, tai hiap, tiada kesenangan yang lebih besar bagiku daripada mendengar keponakanku bebas dari kesalahan. Akan tetapi, tidak ada kedukaan yang lebih besar bagiku daripada mendengar dia berdosa. Kalau dia dianggap berdosa, aku sendiri yang akan membunuhnya, akan tetapi syukurlah kalau tai hiap berpendapat demikian. Aku hanya menyerahkan anak kakakku ini ke dalam bimbingan tai hiap, Siang Le memandang kepada Kong Ji yang masih berlutut. Kong Ji, selanjutnya apa yang terjadi dengan Li Butek Toako dan dengan Sin Hang tentang Li Butek Suheng? Teo Chu tidak tahu lagi karena semenjak itu, Teo Chu dibawa pergi oleh orang-orang Im Yang Bupai dan ketika Teo Chu pergi, Suheng masih rebah di puncak Hoasan. Dalam keadaan pingsan. Adapun adik Sin Hang memang karena tertarik dan percaya kepada Teo Chu, dua orang tokoh LM Yang Bupai itu membawa Teo Chu dan Sin Hang pergi, dengan maksud untuk diambil murid. Akan tetapi adik Sin Hang ternyata tidak dapat menahan nafsunya sepanjang jalan ia memaki-maki dua orang tokoh Im Yang Bupai itu sehingga mereka menjadi hilang kesabaran. Tentu adik Sin Hang dibunuh oleh mereka kalau saja tidak keburu datang orang-orang Hekin Kaipang yang menolongnya dan membawanya pergi, Hekin Kaipang? Siapa yang memingin mereka? Teo Chu tidak kenal, hanya pemimpinnya seorang wanita cantik, dan pemimpin itu berhasil membawa lari Sin Hang, akan tetapi anak buahnya, puluhan orang yang tewas dalam tangan kedua tokoh Im Yang Bupai itu, Yang Chun Eng. Teo Chu berkata lirih dan terkenanglah ia akan pengalamannya ketika masih muda. Pernah ia digoda oleh Chun Eng yang cantik genit, baka pendekar Budiman. Ia menarik nafas panjang dan merasa bersyukur bahwa akhirnya wanita itu melakukan sesuatu yang baik, yakni menolong Sin Hang putra dari Wan Yen Kan. Jadi kau selama ini menjadi murid Im Yang Bupai? Tanya Liok San di hatinya tetap saja tidak senang kalau mengingat betapa anak ini, yang orang tuanya terbunuh oleh Im Yang Bupai, bahkan menjadi murid musuh besar mereka. Tidak, silahku, anak hanya sebentar saja tinggal di sana. Kemudian datang si Tian Tok Ong yang menghancurkan Im Yang Bupai, ia lalu menceritakan secara singkat kepada pamannya ini tentang semua pengalamannya. Tentu saja ia atur demikian rupa sehingga ia tidak melakukan sesuatu pelanggaran yang memburukan namanya. Ia bahkan menceritakan betapa dengan akalnya ia dapat membuat musuh besar yang membunuh ayah bundanya, yakni Sin Chiyo Tiyo Seng, tokoh kelima dari Im Yang Bupai, terbunuh sendiri oleh Liok Sechu. Demikianlah, Suok Su. Dengan masuknya anak di dalam Im Yang Bupai, tidak saja anak dapat membalas dendam kepada orang yang membunuh ayah bunda, juga dengan pertolongan si Tian Tok Ong, Im Yang Bupai dapat diwancurkan. Selanjutnya ia menceritakan pengalamannya ketika ikut si Tian Tok Ong dan apa kemudian ia tertolong oleh Gou Chiang Lei ketika hendak dibunuh oleh Raja Racun itu dan kemudian ikut dengan Chiang Lei sebagai muridnya. Liok San menarik napas panjang, hatinya lega sekali. Sudahlah, baiknya Gou Tai Hiap berpemandangan luas. Aku merasa tentram hatiku kalau kau berada di bawah pengawasannya. Belajarlah baik-baik dan kau harus taat kepada suhumu, Chiang Lei yang masih teringat akan nasib Li Butek dan Sin Hong berkata kecawa. Sayang sekali kita tidak tahu bagaimana dengan nasib Li Tuako dan anak Sin Hong. Apakah mereka masih hidup? Kalau masih hidup di mana mereka bersembunyi Gou Tai Hiap, biarlah aku akan mengembara dan mendengar-dengar. Kita agak mudah untuk mencari Sin Hong, biarlah aku mencari di mana adanya Chiang Kai Pang Chu, ketua Hekin Kai Pang itu. Mungkin anak itu dapat ditemukan, hanya aku masih bingung ke mana harus mencari Li Butek Tai Hiap, Chiang Legerang sekali. Ia baru datang di rumah dan tak dapat ia pergi lagi dalam waktu dekat. Terima kasih kalau kau mau menyelidiki tempat mereka, katanya. Liok San hanya satu hari tinggal di Pulau Kimbun, dan pada keesokan harinya setelah banyak meninggalkan nasih hal bagi keponakannya ia lalu pergi. Sebelum ia pergi, lebih dulu Chiang Lei diam-diam mengajak ia berembuk tentang maksud hati Chiang Lei dan istrinya, yakni hendak menjodohkan Liok Kong Ji dengan Gak Soan Li. Tentu saja Liok San menerima dengan girang dan segera menyetujui, maka antara dua orang tua ini telah mengadakan ikatan perjodohan yang belum saatnya diberitahukan kepada dua orang muda yang bersangkutan. Kong Ji berlatih ilmu silat di bawah gemblengan Chiang Lei dengan penuh ketekunan. Sebegitu jauh ia dapat menyembunyikan kepandainya sehingga Chiang Lei sendiri tidak tahu bahwa anak itu telah pandai ilmu silatnya, bahkan telah dapat mempelajari ilmu pukulan Tin San Kang yang lihai dan ilmu silatnya yang aneh dari si Tian Tok Ong. Bersama-sama Hui Lian dan Soan Li, Kong Ji berlatih siang malam dan ketekunannya benar-benar mengagumkan hati Chiang Lei dan istrinya. Dalam kelicinan dan kecerdikan, Kong Ji dapat membuat dirinya seakan-akan paling bodoh antara tiga orang anak muda yang belajar ilmu silat dari Hwa Ing Hyong Go Chiang Lei. Makin lama, Kong Ji merasa makin tertarik kepada Soan Li akan tetapi sebaliknya gadis ini entah mengapa mempunyai rasa tidak suka kepada pemudami. Kalau dekat dengan Kong Ji, ia merasa seakan-akan dekat dengan seekor ulari yang berbahaya dan sukar dimengerti isi hatinya. Namun di luarnya ia tentu saja bersikap biasa seperti lajimnya seorang terhadap saudara seperguruannya. Kong Ji adalah seorang yang cerdik, biarpun Soan Li tidak menyatakan isi hatinya namun pemuda ini dapat menduga bahwa gadis cantik itu tidak suka kepadanya. Maka ia pun dapat membatasi diri, dan pada umumnya, sikap Kong terhadap siapapun juga amat sopan dan menghormat serta taat terhadap Chiang Lei dan Bilang, pendiam dan tak pernah berkelakar di hadapan Soan Li, akan tetapi ia amat rapat hubungannya dengan Hui Lan. Memang Hui Lan berwatak gembira dan jujur dan Kong Ji adalah seorang ahli dalam mengatur sikap, seorang yang dapat menyesuaikan diri dengan siapapun juga ia berhadapan, maka ia dapat mengambil hati semua orang. Bahkan Soan Li sendiri tidak mempunyai alasan mengapa ia tidak suka kepada Kong Ji. Pemuda itu cukup tampan, sikapnya baik dan sopan santun, namun ada sesuatu yang mengganjal hatinya dan membuat ia merasa tidak enak kalau berhadapan dengan Kong Ji. Setelah mendengar penuturan Kong Ji tentang peristiwa di Hoasan, Chiang Lei berlaku amat hati-hati. Diam-diam ia seringkali mengamat-amati kelakuan Kong Ji, dan biarpun selama bertahun-tahun Kong Ji tidak pernah memperlihatkan watak yang jahat. Namun pendekar ini tetap berlaku hati-hati dalam memberi pelajaran ilmu silat. Kalau ia menurunkan seluruh kepandayanya kepada puterinya dan kepada Soan Li, dan bahkan menurunkan ilmu silat Pak Kek Sin Kang kepada dua orang gadis ini, adalah pada Kong Ji ia hanya memberi latihan ilmu silat. Ia tidak berani menurunkan Pak Kek Sin Chiang kepada murid ini, hanya menurunkan ilmu silat Tian Hang Chiang Hoat yang juga lihai. Namun selihai-lihai-nya Tian Hong Chiang Hoat, tentu saja tidak dapat menyamai kehehatan ilmu silat Pak Kek Sin Chiang. Sebagaimana telah dituturkan di dalam cerita pendekar Budiman. Gop Chiang Le hanya menerima sedikit saja ilmu silat Pak Kek Sin Chiang, namun bagian yang tidak seberapa ini sudah cukup untuk mengangkat tinggi namanya dan jarang ada orang Kang Hoat yang dapat menghadapi ilmu silat ini. Kong Ji bukan seorang yang mempunyai cerdasan luar biasa kalau ia tidak tahu bahwa ia dibedah-bedakan oleh gurunya. Namun ia tidak berkecil hati.